Pujiakan nama Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan yang saya beri judul atau tema Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Ada, yang saya ambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Pandemi COVID-19 telah menghantam berbagai sektor dalam kehidupan manusia. Dalam dunia kesehatan, kita telah melihat banyak orang yang terinfeksi dengan virus corona, sehingga banyak yang meninggal, meskipun banyak juga yang sembuh dari penyakit corona ini. Dalam dunia pendidikan, guru dan murid harus berjuang dalam proses pembelajaran secara online. Dalam dunia ekonomi, banyak para pengusaha mengalami penurunan omset, demikian juga para karyawan harus dirumahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sekarang sedikit bisa bernafas. Karena ada tanda-tanda pemulihan. Sebagaimana hari-hari ini yang pernah disampaikan Menteri Keuangan kita, bangsa Indonesia telah mengalami lewati masa yang terburuk, dan sekarang kembali bisa dapat sedikit ada tanda-tanda pemulihan, ada tanda-tanda yang positif. Namun demikian, sebagai seorang Kristen, kita perlu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ibrani 13, ayat yang kelima, demikian dikatakannya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang-orang Kristen pada waktu itu, ketika surat Ibrani ditulis Bapak Ibu, mereka juga mengalami kesulitan, baik secara iman maupun juga kondisi ekonomi mereka. Demikian juga kita bisa melihat bahwa meskipun mereka mengalami kondisi yang demikian, namun mereka belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apa artinya mencukupkan diri dengan apa yang ada? Yang pertama adalah, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebagai pengusaha, belajar untuk mengucap syukur dengan omset yang diterima. Sebagai karyawan, belajar untuk mengucap syukur gaji yang diterima. Mengucap syukur tidak bergantung dengan kondisi senang maupun kondisi yang menyulitkan. Yang kedua adalah, tetap beriman kepada Tuhan. Karena berkat yang berasal dari Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, kita tetap bekerja dan terus bekerja keras dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Dengan upaya, dengan kerja keras, kita bisa mendapatkan hasil, dan hasil itu kita kelola dengan baik, hidup hemat, sehingga kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dengan demikian, mencukupkan diri berarti, tetaplah mengucap syukur, tetap beriman, dan tetap bekerja keras. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih.